Hai sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 12 Mei 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Pasa yang sedang memandang sebuah foto penganten bersama istrinya Lula yang sampai sekarang Lula belum ada tembusannya Apakah hidup dan mati di sisi lain Pasa sangat sedih sekali setelah melihat di sebuah HP yaitu foto Lula yang sedang berpelukan bersama Nana di sisi lain disitu kegalauan dan kesedihan Pasa tiada duanya singkat cerita disitu lihat Nana Nana yang begitu merasa kehilangan oleh adiknya yaitu Lula sampai sekarang belum ada tembusannya dan di sisi lain Lula sangat sedih sekali dan sangat merasa kehilangan sama seperti suaminya yaitu Pasa Pasa yang selalu melamun dan Pasa berkata apa memang benar Lula sudah meninggal dan sudah tiada ungkap Pasa namun setengah nggak percaya Pasa setelah mendengar cerita seseorang bahwa Lula tidak bisa ditemukan dan Lula telah meninggal dan hilang singkat cerita disitu terlihat Dewa Dewa yang merayu istrinya Nana karena melihat istrinya Dewa sangat sedih sekali karena melihat Nana Dewa maaf Nana sangat terpuruk sekali setelah Lula belum ketemu di sisi lain disitu Dewa berkata kepada Lula kamu harus ingat anak kamu Junior singkat cerita disitu Pajar Pajar yang mengangkat Leah ke dalam kamar karena Pak Lula telah pingsan dan di sisi lain Pajar memasukkan Leah ke sebuah kamar disitu lihat tergeletak entah kenapa ya guys kok tiba-tiba Leah pingsan di adegan selanjutnya disitu Pajar terus melihat wajahnya Leah dan di sisi lain kecantikan Leah sedang tidur membuat Pajar termehek mehek singkat cerita di situ ibunya Cornelia yang berkata kepada Pajar bahwasannya kalian sebentar lagi akan menikah maka itu cepat-cepat kalian harus mengurus surat-surat aminitasi kepada petugas pernikahan tersebut di sisi lain ibunya Cornelia berkata seperti kepada Pajar dan Pajar pun siap akan melakukan hal yang disuruh oleh ibunya untuk mengurus tentang perkawinan antara Pajar dan Cornelia di adegan selanjutnya disitu terlihat Nana Nana yang tertidur sendirian dan memikirkan Lula dan disitu maaf dewa memanggil Nana untuk keluar dari sebuah mobil tersebut di sisi lain disitu Nana mendengar suara dewa dia pun langsung keluar dan berkata bahwasannya mas dewa kapan kamu kesini ungkap Nana sesudah turun dan disitu ada Pasa dan dewa berkata kepada Nana isinya Nana Junior menangis terus kamu jangan keterlaluan dan jangan dan kamu jangan tidak memikirkan anak kamu sudah mempunyai anak gimana lagi Lula sekarang belum ketemu kamu harus memikirkan anak kita juga yaitu Junior sekarang Junior selalu menangis memanggil-manggil ibunya ungkap dewa kepada Nana disitu Nana bingung harus gimana kalau sudah seperti ini sekarang memikirkan Lula adeknya karena Nana punya adek satu-satunya sekarang hilang dan disisi lain ini memikirkan anaknya sedangkan Nana yang sangat menyayangi anaknya itu Junior di adegan selanjutnya disitu terlihat dewa maaf pajar pajar yang kedatangan pengacara untuk mengurus surat-surat perkawinannya disisi lain disitu terlihat Cornelia mendengarkan dan melihat tentang pajar bersama pengacara tersebut bahwasannya keterkejutan dia setelah pajar berkata kepada pengacara tersebut gimana kok nggak bisa antara amrit 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 amritasi aku bersama kok 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 tim tidak bisa diuruskan ungkap pajar kepada pengacara tersebut disisi lain Cornelia pun terkejut setelah mendengar perkataan-perkataan seperti itu dari pajar bersama pengacara itu di adegan selanjutnya disitu setelah Nana di setelah Nana diomongin sama dewa dia pun langsung menurut dan Nana pun pulang karena mengingat anaknya Junior masih kecil dan disisi lain disitu terlihat Nana yang sangat terpuruk dan menangis diperlukan suaminya itu Dewa Buwana dan disitu Dewa membawa Nana pulang ke rumahnya yaitu keluarga Buwana singkat cerita disitu di keluarga Buwana sedang makan bersama disisi lain setelah datang Nana dan Dewa para Buwana berkata Nana kamu kalau tidak mau kumpul lagi bersama keluarga Buwana silahkan kamu bercerai bersama Dewa sekarang juga ungkap para Buwana yang selalu menyakiti hatinya Nana disisi lain para Buwana berkata seperti itu Dewa tidak terima dan setelah perkataan Buwana yang membuat Nana sakit Nana pun terdiem tidak menjawab karena memang kebiasaan para Buwana yang selalu menyakiti hati Nana di depan suaminya itu Dewa Buwana Dewa berkata Mama jangan seperti itu Mama selalu menyakiti hati istri aku yaitu Nana ungkap Dewa nah oke guys ikuti adegan selanjutnya hanya di STTP 1 untuk kita semua nah sebelum mimin lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya jangan lupa tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita mungkin sampai disini dulu mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat bernonton sampai jumpa